rileks aja julie yang sering capek terus sebenarnya gak bisa tidur lurus gini dong mesti pantal dulu oke terus apa lagi oke saya coba cek spine bagus lurus oke motion range bagus cuman disini agak nyentol satu lagi nah ini sakit nah sini kan oke kita mulai rileks aja santai julie nah nah satu lagi rileks aja santai aja nah santai aja beringkat kepala aja rileks aja julie satu lagi satu lagi ke kiri santai aja rileks 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 nah mata gimana lebih terang hmm 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 nah seh seh gimana dikit tapi lebih mendingan dari dari yang tadi oke rileks badannya tarik ke belakang oke 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 ini balance kaki lebih panjang yang kanan tapi dikit 2 milion dikit eh rileks aja oke oke udah sama rileks aja oke 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 ini ya rendah jadi otomatis kalau tidur kejauhan nggak bisa pusing ya kok itu nggak bisa dibetulin siap tapi tadi tidur lurus itu enak kok atas bantalnya biasanya bantalnya tiga hmm 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 itu dia hmm oke rileks oke rileks oke rileks julie tarik nafas buang habiskan habis rileks julie buang nafas buang buang habiskan habis habis buang nafas habiskan buang nafas buang 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 oke buang aku bisa besok gini kayaknya sebab gak aneh kepala mengetuk atas ini ini flat yes nice disini Oke, ini luruskan Relax aja Relax aja, Julie Santai, tarik nafas Jangan dipanggil-panggil Tuhan Nanti dipanggil balik Ini jangan dipanggil balik Santai aja, relax aja, Julie Agak majuan dikit Soalnya ini agak berat, jadi ngitungnya harus agak lama Agak berat ini Nafas juga lebih enteng Coba rasain Tapi abis itu, tapi abis itu coba Julie, tarik nafas Di perut, Jolie Jolie Tidak, tarik nafas Jolie, relax, tarik nafas Buang, habiskan Oh my God Santai, 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 santai Santai aja Jolie, rasain Tanpa bantal, pusing enggak? Iya, mulai dibiasakan aja Tanpa bantal Bantal untuk menyanggat ulang leher Bukan menyanggat Iya, ini pertama kalinya Aku mencoba untuk bone setting Sebenarnya saya punya masalah adalah vertigo Dan juga saya selalu tidurnya itu Dengan bantal dua Atau bantal tinggi Sebelum kita melakukan bone setting Biasanya Master Joe akan bertanya Tentang keluhan kita apa saja Dan sudah saya ceritakan bahwa Saya punya masalah vertigo Dan tidak bisa tidur lurus Tadi barusan dibenerin semua Sama Master Joe Dan ini kabar gembira Untuk para penderita vertigo Dan juga yang enggak bisa Tidur dengan bantal yang bertumpuk Atau bantal tinggi Hari ini pada waktu sesi Pembeneran tulang belakang saya Itu di sesi yang terakhir Saya ternyata bisa tidur lurus Dan tulang belakang saya Sekarang sudah lurus jadinya Jadi kalau saya posisi begini Saya sudah ngerasain enggak enak Jadi harus testimoninya kayak begini Oke, terima kasih Master Joe Yang sudah bone setting Setting yang terbaru Update lurus semuanya Dan ini sangat recommended Untuk Anda-Anda yang punya vertigo Terus kemudian yang tidur Dengan bantal tinggi Ini akan menjadi solusi untuk Anda Thank you Master Joe Terima kasih telah menonton!